Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Jika kalian ingin merubah lokasi GPS yang sebenarnya di Android ataupun di iPhone, maka biasanya kalian akan menggunakan aplikasi untuk mengatur lokasi GPS di HP sesuai dengan kemauan kita. Nah, di video ini saya share ke kalian semua cara mengatur lokasi GPS di Android dan iPhone menggunakan aplikasi iAnygo. Aplikasi iAnygo bisa digunakan untuk memindahkan lokasi GPS di perangkat Android ataupun di iOS tanpa perlu melakukan root ataupun jailbreak. Sangat berguna buat kalian yang suka main game seperti Pokemon Go, membuat histori perjalanan di Maps, Absensi, Sherlock WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu, aplikasi iAnygo bisa digunakan untuk membuat perjalanan pasu ke tempat yang sudah kamu tentukan. Bisa dengan berjalan kaki ataupun menggunakan sepeda motor dan juga mobil. Dengan begitu, GPS di perangkat kamu terbaca seolah-olah sedang menuju ke lokasi yang dimaksud. Jadi seolah-olah real bahwa kamu sedang melakukan perjalanan. Oke, dan inilah untuk tampilan situsnya. Aplikasi iAnygo bisa digunakan untuk perangkat iOS dan juga Android. Bahkan bisa digunakan pada perangkat iPhone dengan iOS 18. Nah, di sini dijelaskan beberapa kegunaan dari aplikasi ini. Salah satunya yang tadi saya sebutkan yaitu bisa digunakan tanpa harus melakukan jailbreak ataupun root. Oke, untuk menerotnya langsung saja klik di sini. Kemudian setelah itu langsung saja kita install. Ya, di sini tinggal langsung saja pilih install. Oke, saya nggak perlu menginstallnya lagi ya karena sudah melakukan penginstalan. Dan sekarang kita coba untuk membuka aplikasi iAnygo untuk mengatur lokasi GPS di Android ya. Oke, ini dia untuk tampilan aplikasi iAnygo. Di sini ada 5 fitur yang bisa kita gunakan ya. Oke, untuk melakukannya. Pertama silakan kalian aktifkan opsi debugging pada HP kalian ya. Caranya sangat mudah sekali, tetapi untuk tiap HP memiliki cara yang berbeda. HP yang saya gunakan adalah HP Xiaomi ya. Caranya silakan kalian buka menu setelan yang ada di HP kalian. Kemudian setelah itu pilih tentang telepon. Kemudian di sini pada versi MIUI kita ketuk berkali-kali. Nah, di sini saya sudah menjadi opsi developer ya, jadi nggak perlu lagi. Kemudian kita kembali dan buka opsi developer. Ya, di sini ada di setelan tambahan ya. Lalu scroll ke atas dan di sini ada opsi pengembang. Ya, opsi developer ya, sama aja. Kemudian di sini scroll lagi ke atas. Lalu pada debugging USB kita checklist menjadi aktif seperti ini. Oke, jika sudah kemudian untuk HP kita hubungkan dengan perangkat komputer menggunakan USB bawaannya. Nah, sesudah terhubung di sini izinkan debugging USB. Kita oke saja. Oke, jika sudah terhubung sekarang kita atur untuk lokasinya ya. Pilih enter, kemudian hubungkan, pilih next. Oke, jika sudah terhubung seperti ini, maka di perangkat HP kita pilih open setting. Lalu scroll ke bawah. Nah, di sini kita cari pilih aplikasi logmock. Ini dia. Kita pilih saja. Lalu pilih aplikasi AI AnyGo Assistant. Oke, maka untuk di perangkat komputer akan terbaca ya HP kita dan sudah terhubung. Sekarang tinggal kita tentukan untuk lokasi yang akan kita setting. Di sini untuk mapsnya bisa kita perbesar dan juga bisa kita perkecil menggunakan mouse ya. Oke, seperti ini. Misalnya sekarang posisinya saya akan ganti ke Jakarta ya. Oke, tinggal kita klik saja di Jakarta, misalnya di daerah Senen. Jika sudah kita pilih start to modif. Pilih continue. Oke, sekarang lokasi kita sudah berpindah ke Jakarta. Tepatnya ke Senen ya. Kita lihat di maps di HP. Oke, lokasi saya sekarang di dekat Kuitang ya. Oke, sudah berpindah. Kebetulan posisinya di Millennium Mall. Ini dia, sudah berpindah. Oke, jadi untuk lokasi sudah terbaca ada di daerah Senen. Kemudian setelah merubah posisi, nah kita sekarang akan melakukan perjalanan. Oke, klik di sini untuk kembali. Nah, di sini kita bisa melakukan perjalanan. Pilih Enter. Hubungkan lagi. Next. Oke, seperti ini. Di sini kita bisa melakukan perjalanannya ya. Posisi kita sekarang masih ada di pasar Senen. Oke, misalnya saya akan melakukan perjalanan ke Tomang. Kemudian di sini ada pilihan untuk armada yang digunakan. Jadi, seolah-olah kita bisa berjalan kaki, naik sepeda, sepeda motor, dan juga kendaraan mobil ya. Nah, setiap kita ubah untuk armada yang digunakan, di sini untuk kecepatannya akan berubah juga. Tentunya disesuaikan dengan armada. Nah, di sini bisa kita lihat. Misalnya saya akan menggunakan sepeda motor. Jika sudah, kemudian pilih Start Navigation. Kemudian jika sudah, pilih Start to Move. Pilih Continue. Oke, sekarang kita lihat untuk di Maps ya. Apakah posisi kita berpindah? Ya, pelan-pelan posisi kita berpindah ya. Jadi, kita seperti melakukan perjalanan sungguhan. Lihat. Untuk rute yang dipilih adalah rute berdasarkan Google Maps ya. Jadi, tidak berdasarkan pilihan kita. Dan untuk waktunya akan menyesuaikan dengan waktu yang ditempuh dengan sepeda motor tentunya. Ya, di sini tidak perlu saya selesaikan. Cukup di sini kita stop saja. Oke. Sekarang kita beralih ke fitur yang ketiga. Kita klik di sini untuk kembali. Nah, untuk fitur yang ketiga ini adalah melakukan perjalanan seperti tadi, tetapi dengan menggunakan rute yang kita inginkan. Sama seperti tadi, pilih Enter. Kemudian pilih Next. Oke, misalnya saya akan melakukan perjalanan ke Gunung Sahari. Maka rutenya bisa kita tentukan sendiri ya. Pertama, kita klik di sini. Dan teruskan saja sehingga untuk rutenya ini mencapai tujuan. Nah, di sini kita bisa membelokkan rute seolah-olah kita mampir ke tempat tertentu ya. Misalnya di jalanan ini, kita tidak langsung ke Gunung Sahari, tapi kita belok dulu ke sini. Oke, cukup sampai situ saja ya. Jika sudah, lalu pilih Start to Move. Pilih Continue. Oke, sekarang untuk perjalanannya sedang berjalan. Dimulai. Kita lihat di Maps. Bisa lihat, untuk perjalanannya mengikuti rute yang kita tentukan tadi ya. Jadi sebelum ke Gunung Sahari, belok dulu, mampir, atau melewati jalanan lain. Kemudian kembali ke jalan utama dan dilanjutkan ke jalan berikutnya. Ya, sekarang kita berlanjut ke fitur yang keempat, yaitu memindahkan lokasi secara langsung ya. Jadi di sini kita menggunakan joystick. Seperti tadi, pilih Enter. Lalu hubungkan ke perangkat. Oke, di sini kita bisa memindahkan lokasi secara langsung ya. Tinggal kita pindahkan sendiri. Nah, ini bisa digunakan kalau kalian ingin bermain Pokemon Go. Nah, kalian mencari titik-titik tertentu yang ada Pokemon-nya. Jadi seolah-olah real kalian melakukan perjalanan atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian kita beralih ke fitur yang terakhir, yang fitur yang kelima. Nah, untuk fitur yang kelima ini mirip dengan fitur yang ketiga ya, yaitu melakukan perjalanan dengan rute yang kita pilih. Bedanya dengan yang kelima ini, kita bisa membuat jeda. Jadi kita menuju ke suatu tempat, nah di situ kita bisa seolah-olah istirahat ya. Contohnya, kita coba sekarang. Pilih Enter, lalu sambungkan. Ya, contoh di sini saya akan melakukan perjalanan ke jalan ini. Pertama, sama seperti tadi, kita tentukan dulu untuk arah perjalanan. Ya, kita tentukan untuk titik-titik yang akan kita lewati. Oke, cukup sampai situ aja. Nah, sekarang untuk penjelasannya. Di sini kita akan melewati titik yang telah kita buat dengan jeda atau ada istirahatnya ya. Nah, untuk mengaturnya, di sini bisa otomatis dan juga manual. Kalau misalnya otomatis, kita checklist saja seperti ini, maka untuk perjalanan akan ditunda beberapa menit. Nah, di sini waktu tunggu yang digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dibilang cukup lama ya. Jadi lebih nyaman kita menggunakan yang manual saja. Untuk yang cara manual, tinggal kita hilangkan saja checklistnya. Lalu sama seperti tadi, kita tentukan saja arah perjalanan kita. Nah, setelah kita tandai, lalu pilih Start to Move. Pilih Continue. Nah, di sini tinggal kita tentukan untuk waktu istirahatnya ya. Misal, sekarang dalam jeda 2 atau 3 menit, kita pindahkan. Pilih Start to Move. Oke, berikutnya di GPS pun, di Maps kita berpindah ya. Kemudian misalnya setelah jeda 4 menit ya, jadi seolah-olah kita nongkrong di sini 4 menit. Kita pilih lagi Start to Move. Dan kita berpindah lagi ya. Jadi seolah-olah kita berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan waktu tertentu yang telah kita inginkan. Oke, itu dia teman-teman. Jadi untuk aplikasi ini benar-benar komplit ya, selain bisa digunakan untuk mengatur lokasi GPS di HP, Android, dan juga iPhone. Di sini pun kita bisa melakukan perjalanan, baik secara otomatis ataupun manual. Baik rute dari Google Maps, ataupun rute yang kita telah tentukan sendiri. Dan buat kalian yang ingin mencoba aplikasi ini, silahkan download saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Baik teman-teman, mungkin siang saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.